Jangan sampai tanggal 2012 itu masyarakat yang betul-betul mereka ingin beribadah suci, dimonas, dikotori dengan aksi-aksi ke arah agenda politik apalagi menggunakan kekerasan menuduki DPR. Kita tidak mau itu. Yang kedua, kita juga bertindak. Kenapa? Upaya-upaya ini ditutur dalam undang-undang permupakatan jahat untuk ke arah menggulingkan pemerintah dengan cara-cara inkondisional, tidak boleh. Kalau seandainya datang ke DPR, kemudian delegasi menyampaikan pendapat, demo-demo menyampaikan pendapat, datang apalagi dengan bertemu dengan komisi di sini, fine. Tapi kalau berusaha mengerahkan masa menduduki, itu inkondisional. Dan ORI pasti akan sangat konsisten. Kita akan jaga gedung simbol negara ini dari aksi-aksi inkondisional. Saudara-saudara kita, itu mengkondisi kegiatan ibadah. Ibadahnya dalam bentuk sikir, doa, tausia, sholat jumat bersama, dalam rangka untuk menuntut proses dukung saudara bahasa kecaya purnama. Nah, makanya tagline-nya tetap bahasanya menjauhkan. Oh, paham kita. Nah, proses dukung ini kan sudah jalan. Sudah masuk ke pengadilan. Tapi kita faham juga, ada kelompok yang ingin meng-hijack. Tadinya berusaha mengajak GNPF. Tapi GNPF tidak mau meng-hijack, berusaha mengambil masa ini pada waktu mereka tumpah, mau dibawa ke DPR. Agendanya lain lagi. Agendanya bukan urusan, meskipun bahasanya urusannya ke ahol, tapi nanti akan dibawa ke isu yang lain.